Di tutorial 3D Google Sketchup kali ini saya akan coba membuatkan Mungkin buat teman-teman yang masih Google Sketchup yang baru belajar Bisa ngikutin ya Ini ngebuat atau ngedesain state yang sederhana tapi kelihatan elegan ya Jadi ini cuma state sederhana kotak ukuran 10x5 atau 6 meter lebarnya Dan dengan backdrop aja ya tanpa ada LED screen ataupun apapun ya Jadi contohnya seperti ini cukup simple dan mudah tapi elegan ya Langsung saja buka 3D Google Sketchup kalian Oke disini saya selalu menghilangkan default orangnya Dan saya memakai Google Sketchup Pro 2019 Disini saya hapus dulu Dan saya selalu sarankan untuk dicek ke view sebelum mengerjakan project Kita ke animation, kita ke setting Kita ke unit dari arsitektural ini kita ganti ke decimal Dan formatnya terserah teman-teman nyaman pakai ukuran apa Saya nyaman memakai ukuran cm aja ya Presisinya boleh 0.0 atau 0.00 terserah deh Saya pilih 0.0 aja ya Oke lalu disini saya buat state dulu sederhana Tadi perpaduan antara kalau state nya kan cuma kotak aja ya Jadi buat yang masih newbie teman-teman yang masih belajar basic Saya pasti jamin 100% bisa ngikutin dan desain state ini ya Jadi siapkan dulu desain backdropnya ya Dengan Photoshop ataupun dengan Corel atau Illustrator Ukurannya sesuaikan dengan backdropnya Biar cetaknya nggak salah-salah ya Oke setelah satuannya kita tentukan ukurannya Kita beralih ke line disini kita buat state nya dulu Yaitu panjangnya tadi saya buat 10 meter Jadi kalau 10 meter satuan saya kan 100 cm ya Jadi saya buat 1000 Saya tulis 1000 tekan enter di keyboard Dan ini udah 10 meter ya teman-teman ya Dan lebarnya mungkin saya buat nggak usah panjang 6 meter lah ya 6 meter lah panjangnya 6 meter Disini juga 10 meter Saya tulis 1000 enter Dan kita enclose disini Dan kita buat ketinggian state nya Nggak usah tinggi-tinggi Kita ke push ya Kita tulis 80 pada keyboard Kita enter Dan ini udah jadi state ukuran dengan ketinggian 80 cm Kita cek dulu disini Bener ya 80 cm Dan panjangnya yaitu 10 meter atau 1000 cm Dan lebarnya Kita cek dulu disini Yaitu 6 meter ya Atau 600 cm ya Dan udah bener ya Disini kita Kalau daripada kotak aja Warnanya mungkin teman-teman bisa pakai melamin Atau pakai karpet ya Kalau di state umumnya ya Dan disini saya Coba kombinasikan antara gold Di sisi-sisinya Saya kasih stroke ya Jadi disini kita ke offset Kita arahkan ke sini Klik kiri mouse Ditahan Kita Kita arahkan ke tengah Tapi bagaimana keinginan kita Berapa cm dari samping Saya ingin ketebalannya Mungkin nggak usah besar-besar ya Mungkin saya buat 12 cm dari samping Tulis 12 Tekan enter Dan dia akan ngebuat stroke atau outline sendiri Disamping sini Nanti kita bisa warnain ya Disini ya Jadi disini Coba kita warnain dulu Semuanya kita Apa itu Kita seleksi ya Kita ke material Kita ke color Kita warnain hitam Boleh karpet Boleh melamin Tapi yang jangan hitam banget Kita ke yang M08 aja ya Kita block semua disini Baru kita klik select Yang disisi tadi Teman-teman Kita seleksi lagi Kita pilih yaitu Create material Lalu kita Klik disini Folder ini Kita pilih yaitu Saya tadi udah download Background atau tekstur gold ya Teman-teman boleh Memakai warna yang solid Yang ada di Sketchup juga boleh ya Putih Apa itu Putih Kuning Biru Merah Terserah Saya memilih gold Jadi warna itu Nggak harus warna yang ada di Sketchup Defaultnya Tapi kita bisa masukkan Tekstur atau gambar ya Misalkan saya udah download Tadi gold Klik aja dua kali Baru disini kita Tumpahkan Kita klik Oke Kita tumpahkan Dan ini udah jadi Seperti ini Tapi Kita edit dulu Warnanya Saya buat Seribu ya Dan ini udah jadi Teman-teman ya Dan disisi-sisinya Sekalian aja Kita offset Tadi kan 12 ya Sebentar Disini Kita ke line dulu Disini Sebentar teman-teman Redo Nah kita yang Sisi-sini ya Kita offset lagi Tadi kan 12 di atas Berarti kita klik offset Klik kiri tahan mouse Tulis 12 pada keyboard Kita klik enter Kita warnain lagi Gold Seperti ini ya Sama yang sininya juga Teman-teman Sisi ini juga Kita ke offset Kita klik kiri Ditahan Tulis 12 pada keyboard Dan enter Kita warnain lagi Mungkin ini nanti Bisa dibuat Skotlet yang nyala ya Jadi Meskipun Statenya kotak Kayaknya keren ya Ada goldnya Sama seperti yang tadi Sisi kanannya Tulis 12 Kita warnain Dan Ini udah jadi ya Teman-teman ya Statenya ya Meskipun cuma kotak Tapi keren ya Oke Lalu kita Klik 3 kali Kita klik kanan Kita group Biar gak ganggu yang lain Statenya Baru kita buat Level Atau Anak tangga Di depan ya Disini kan tadi Ukurannya kan 10 meter ya Kita cari sumbunya dulu Sumbu tengah Disini teman-teman Sebentar Kita ke Tip user tool ini Kita cari sumbunya Berarti 500 Tulis aja 500 Enter Dan ini sumbu tengahnya ya Misalkan kita Pingin Anak tangganya itu Gak usah Lebar-lebar Mungkin ukuran Ya 5 meter lah ya 5 meter ya Berarti kita Arahkan kesini Ke kiri 250 cm Dan ke kanan 250 cm Enter Dan dia akan jadinya Seperti ini teman-teman ya Baru sekarang kita buat Dari yang atas Kita pakai Apa itu Line disini Atau pensil Kita klik yang tadi Intersection in group Klik kiri sekali Ditahan Pasin disini Baru turun 20 cm ya Saya ingin Ketebalan tangganya 20 cm Tulis 20 cm pada Keyboard Enter Disini juga Arahkan Pas online Kita kunci ke Endpoint Dan disini kita P Kita push ya Ketebalannya Mungkin gak salah Besar-besar ya Saya buat 35 cm aja Naik anak tangganya Disini teman-teman Bisa lihat Kita bisa Apa itu Bisa copy aja Disini Kita klik 3 kali Jangan di make group dulu Kita ke move Arahkan Tarik ujungnya Disini boleh Disini boleh Tapi saya sarankan Disini ya Klik kiri mouse Ditahan Kita tarik ke bawah Teken CTRL Satu kali Jangan dilepas Klik kirinya Sampai dia menyambung Nah seperti ini ya Terus lagi Teman-teman Disini Klik kiri Ke bawah Sampai 4 kali Klik kiri Ditahan Teken CTRL Satu kali Dan disini Satu kali lagi Disini Teken CTRL Satu kali Kan berhubung Tadi kan 80 cm Ketebalannya Berarti ada Ada 4 anak tangga Dengan Ketinggian 20 cm ya Baru kita Yang sini Biarin Yang sini Kita tekan P Kita tambahin 35 cm Yang bawah Kita tambahin 70 cm Yang ini Kita tambahkan 105 cm Jadi Tiap Tiap tangga itu Apa itu Ketebalannya 35 cm Jadi Nggak usah Lebar-lebar Baru disini Kita kasih Stroke line lagi Kita ke offset Mungkin disini Kita kasih Berapa ya Teman-teman ya Kasih itu Kasih 6 aja Boleh lah Nggak usah besar-besar Disini juga Kita Ke offset lagi Teken 6 Enter Disini juga Yang anak tangga ketiga Ke offset lagi Teken 6 Enter Disini juga Yang paling terakhir Kita klik Tulis 6 Enter Dan disini Kita block Semuanya Kita warnain Hitam yang sama Seperti ini ya Lalu Kita Kita seleksi Yang ini Kita pilih Good lagi Seperti yang tadi Kita tumpahkan Yang udah Terseleksi Biar anak tangganya Kelihatan ya Jadi Nggak semuanya Black Dan ini Udah jadi Teman-teman Keren ya Dan kita Klik 3 kali Kita make group Dan ini udah jadi Udah jadi State sama Anak tangganya ya Kita tinggal buat Backdropnya Keren ya Disini ya Jadi teman-teman yang masih awam Kayaknya pasti bisa ngikutin lah Oke Kita buat Apa itu Kita buat State nya ya Tadi saya udah Ngebuat Yaitu Saya buat Backdrop Ngebuat dengan Apa itu Ngebuat dengan Photoshop ya Disini ya Yaitu Saya udah buat Seperti ini Backdrop ukuran 10 kali 5,5 cm 5,5 meter Jadi disini kan Berarti kita harus Buat ke line Disini Kita klik disini Ketebalannya Backdropnya mungkin Ya 15 cm Untuk Kayunya ya Nanti ya Dan disini Kita kunci disini Kita buat Apa itu Panel Backdropnya Baru kita tekan P ke atas Tadi kan Ukurannya 5,5 meter Saya buat 550 Enter Dan ini udah jadi Panel Atau Apa itu Rangkah dari Backdropnya Ibarat seperti itu Kita klik Kita klik aja disini Kita tumpahkan Chat Atau gambar Yang Backdrop yang udah Saya desain tadi Caranya kita ke Paint bucket Kita pilih yang ada Plus kotak ini Create material Disini Baru disini Kita rubah Suratnya ini Kita pilih Backdrop yang udah Kita desain ya Kita klik dua kali Disini kita rubah Ukurannya 10 ribu Eh seribu Bener Disini kalau emang Gak sesuai ukuran Rantainya bisa di klik Satu kali Disini kita tulis 550 Enter Dan ini udah jadi Kita tumpahkan aja ya Dan kalau gak sesuai Begini bagaimana Ini kan gak sesuai Kita bisa klik kanan Kita bisa pilih Tekstur Kita bisa Pilih position Nanti disini Kita bisa atur Kita naikin ya Teman-teman ya Kita naikin Oke dan ini udah jadi Kalau sudah Kita klik kanan Tick down Dan kita bisa Klik tiga kali Klik kanan Make group Dan ini udah jadi Teman-teman Tinggal di render Saya tadi render Menggunakan Render sederhana aja ya Menggunakan Lumion ya Backdropnya Kalau bisa Desain yang agak 3D 3D kayak gimana Permainan warna Seperti ini Dan ini udah jadi Teman-teman ya Cukup mudah bukan Semoga bermanfaat Tutorial Membuat state sederhana Ini tapi elegan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 2D 2D